Musim hujan yang terjadi sekarang ini membuat pemerintah kabupaten atau Pemkap Kotim harus melakukan pencegahan sedini mungkin agar tak terjadi banjir di wilayah kota Sampit. Melalui dina sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman di Kotim berupaya mencegah air menggenang di sejumlah ruas jalan utama atau wilayah perkotaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Silakan rekan Ahmad. Baik, terima kasih nina dan juga selamat siang Tribuners dimanapun anda berada. Betul, musim hujan yang terjadi saat ini membuat pemerintah kabupaten Kota Orengin Timur atau Pemkap Kotim berupaya melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin agar banjir di sejumlah ruas jalan di Kepala DSDA BMBK PRKP, Kotim Mentana Dinar menjelaskan pembersihan dry nase tersebut akan dilakukan setiap hari guna mencegah ruas jalan tergenang. Mentana juga menjelaskan bahwa petugas lapangan yang membersihkan dry nase dibagi menjadi 3-5 kelompok di beberapa titik yang dinilai berpotensi tergenang karena ada dry nase yang tersumbat. Selain itu, DSDA BMBK PRKP juga melakukan penanaman bunga di Medan Jalan Kilikriwut dalam rangka pemeleraan median jalan mulai dari Bundaran Polres Kotim. Sementara itu, pengawas lapangan DSDA BMBK PRKP, Kotim Agus Subagio mengatakan kegiatan pembersihan dry nase di jalan utama Kota Sampit sudah dimulai sejak 2 Maret 2024. Saat ini ada 3 titik yang diutamakan Pemkap Kotim untuk dilakukan pembersihan dry nase yaitu di Jalan Pelita, di Jalan Kilikriwut, dan sekitar Taman Kota Sampit. Dalam setiap kelompoknya, petugas lapangan terdiri dari 12 orang. Lebih lanjut, Agus menerangkan setelah 3 titik tersebut selesai, DSDA BMBKPRKP Kotim juga akan membersihkan dry nase di jalan-jalan kecil yang sering tergenang. Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Kota Orengin Timur, Haji Halikinur, untuk melakukan pembersihan dry nase guna mencegah terjadi genangan di sejumlah ruas jalan saat terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Sebelumnya, Wakil Bupati Kota Orengin Timur, Irawati, juga menyampaikan bahwa Bupati Kotim Halikinur telah memerintahkan DSDA BMBKPRKP Kotim untuk segera melakukan pemeliharaan dry nase yang tersumbat. Seperti diketahui, genangan ruas jalan di Sampit itu karena dry nase yang tersumbat, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan di sejumlah dry nase di ruas jalan. Selain itu, masih terdapat bagian dari rumah masyarakat yang berada di atas sungai, sehingga hal tersebut menyulitkan pemerintah Kabupaten Kota Orengin Timur untuk melakukan pengerukan sungai. Bupati Kotim Irawati meminta kepada masyarakat yang rumahnya masih berada di atas sungai agar bisa membongkar maupun kesadarannya untuk tidak membangun lagi rumah di atas sungai. Sehingga pemeliharaan sungai maupun pembersihan dry nase bisa dilakukan secara menyeluruh dan membuahkan hasil yang maksimal. Baik, mungkin itu yang bisa saya laporkan Nina. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekian Ahmad Supriandi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Kota Orengin Timur, Irawati. Saya PPPD dari wilayah pembuatan sungai dari Kalimantan Tengah maupun dari BMKG yang mana masih ada potensi banjir, terutama di wilayah utara dari yang saya tangkap. Jadi intinya dari hasil semua itu, pemerintah daerah itu akhirnya melanjutkan untuk status tanggap darurat. Kenapa dilanjutkan? Karena status tanggap darurat ini itu adalah mempercepat, mempermudah apabila ingin melakukan bantuan-bantuan, baik bantuan sosial maupun bantuan untuk penyelamatan korban itu sendiri. Ya Bu, untuk saat ini kondisi yang masih terdampak? Untuk saat ini, Alhamdulillah kalau dari laporan itu cuma ada beberapa bagian desa, yaitu dari Kecamatan Parenggean, ada di desa Kabuau dan desa Berunang Miri. Dan di Cempagaulu itu desa di Maraubar, eh bukan, di Sungai Ubar Mandiri. Kalau di Telawang itu yang di Maraubar. Di Telawang, Maraubar itu ada Pasir Putih, desa Pasir Putih. Nah tapi belum ada laporan, karena air di situ masih tinggi 50 cm. Tapi kalau mengingat dengan potensi hujan yang masih tinggi seperti ini, itu tidak membutuhkan kemungkinan itu bisa meningkat lagi. Dan untuk saat ini kita masih fokus di kota. Di kota ini karena memang potensi hujan tinggi otomatis, karena banyak kan drenes yang intinya buntu, sehingga mengakibatkan air itu akan kembali lagi ke jalan dan ke perumahan-perumahan di sekitar lingkungan kota. Dengan kondisi yang masih terdampak kok, mungkin ada bantuan masih disalukan. Kita akan lihat, karena yang terdampak tadi dalam artian yang terkenanya banjirnya. Apabila air itu sampai terkena masuk ke dalam rumah, itu otomatis kita akan segera turun. Nah itulah fungsinya dari status tanggap darurat kita akan tanggap.